Pemerintah Kota Jambi menetapkan jadwal cuti bersama Idul Adha 2023 melalui keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Ketenagakerjaan dalam surat yang ditetapkan pada 16 Juni 2023 yang dijatuhkan Hari Raya Idul Adha pada 29 Juni 2023. Kemudian cuti bersama Idul Adha jatuh pada tanggal 28 Juni sampai 30 Juni 2023. Pemerintah Pusat sudah menetapkan jadwal cuti bersama Idul Adha 2023 melalui keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Ketenagakerjaan dalam surat yang ditetapkan pada 16 Juni 2023 yang dijatuhkan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 29 Juni 2023. Kemudian cuti bersama Idul Adha jatuh pada tanggal 28 Juni sampai 30 Juni. Yang sebelumnya juga dikatakan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana bahwa di Kota Jambi juga ada umat Islam Muhammadiyah yang mengadakan sholat Idul Adha pada Rabu 28 Juni 2023 sehingga mulai hari ini dinyatakan sudah mulai cuti bersama. Sementara itu, pemerintah Kota Jambi sendiri akan mengadakan sholat Idul Adha pada Kamis 29 Juni 2023 yang akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban di lapangan kantor Wali Kota Jambi. Ini kan tujuannya supaya kita semua bisa berkumpul dengan keluarga, bisa sholat Idul Adha bersama keluarga, bisa menikmati hewan kurban, masak, itu tujuannya itu. Dan di sisi lain juga Kota Jambi sebagai destinasi wisata. Biasanya kalau libur panjang seperti ini, kegiatan-kegiatan wisata seperti Danasipin, Dutar Muhammad Sabki, kemudian di daerah Sebrang, Gentala, dan lain-lain itu akan ramai. Maka pesan saya kepada ASN yang memberikan pelayanan, ini sudah dijadwalkan tidak cuti. Termasuk yang jaga di Damkar, Kongsat 12, di Puskesmas, di Rumah Sakit, di GD-nya itu tidak libur. Nah ini tetap mereka bertugas. Terima kasih.